Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta selalu menjadi jaminan meningkatnya omset pendapatan obyek wisata. Seperti di kebun binatang Gembira Loka, pendapatan kebun binatang satu-satunya di Yogyakarta ini diprediksi akan menurun hingga 20% dibanding tahun lalu. Destinasi edukasi Satwa Gembira Loka Zoo Yogyakarta dibanjiri pengunjung pada libur lebaran dan libur sekolah tahun ini. Gembira Loka Zoo merupakan satu-satunya kebun binatang di Yogyakarta. Menurut saya Gembira Loka ini juga dilihat-lihat karena baru pertama tempatnya juga bersih, terus ramai juga dan bagus juga kayaknya buat edukasi buat anak-anak. Untuk yang sekarang ini karena anak yang kecil ini belum pernah kesini, makanya saya mengenalkan anak supaya tahu kalau binatang-binatang yang ada di sini itu ternyata ada, betul-betul ada, bukan hanya ada di TV saja gitu. Namun siapa sangka ternyata pendapatan yang diperoleh Gembira Loka Zoo selama masa liburan ini diprediksi akan menurun hingga 20% dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu 30 ribu wisatawan mengunjungi Gembira Loka Zoo. Sedangkan untuk tahun ini jumlah pengunjung diprediksi maksimal hanya akan mencapai angka 20 ribu pengunjung. Karena kan lebih karena tingkat kunjungan ke Jogja yang juga menurun, yang setelah kita koordinasi, kita tanya-tanyakan dengan pelaku wisata yang lain dan termasuk dengan pihak dinas juga. Karena kan musim liburan yang terlalu dekat antara liburan sekolah dengan liburan lebaran kali ini, itu yang bikin penurunan. Selama musim liburan kali ini, manajemen Gembira Loka Zoo menaikkan tarif 5 ribu rupiah dari 30 menjadi 35 ribu rupiah. Tarif ini akan kembali normal setelah musim liburan selesai. Adi Dwi melaporkan untuk NET.